Intro Dipersembahkan oleh Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib Di langit dan di bumi Dan Allah mahama lihat apa yang kau kerjakan Masya Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Sadaqallahul Azim Wasadaqa Rasuluhun Nabiul Karim Wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Semangat banget ya Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Wallahu akbar Alhamdulillah ilham Pemirsa setia Metro TV Yang selalu mendampingi kami sahur Alhamdulillah kembali lagi di program Asmaul Husna Insyaallah berkah Ini tempat program kita saling belajar Saling berbagi hikmah Kami yang ada disini Tidak lebih baik dari keluarga Indonesia Yang sedang menyaksikan program ini Kita sama-sama belajar Yang namanya kebaikan itu datangnya boleh dari siapapun dan kapanpun Ungzur maqala walatangzur manqala Lihatlah apa yang dikatakan oleh seseorang Jangan melihat siapa yang mengatakan Salah satu sifat Allah di Asmaul Husna yaitu Al-Alim Yang maha mengetahui Itu namanya Al-Alim Al-Alim ini diambil dari akar kata Alima Ya'lamu yang artinya mengetahui Dari situlah keluar kata-kata ilmu Ta'lim Kemudian Al-Alamahu Jadi banyak kata-kata yang dasar atau akar katanya dari ilmu Mengetahui itu sifat Allah Jadi mau dimanapun kita Kapapun Kapanpun Dan bersama siapapun Apa yang kita kerjakan Allah pasti maha mengetahui Nah Apa sih hikmah yang mesti kita petik dari sifat Allah ini Kita ini harus terus belajar Mengetahui sifat-sifat Allah Kita harus belajar mengetahui Kebaikan-kebaikan bagi Rasulullah dan para sahabat Dengan apa? Dengan mengaji Karena mengaji itu diambil dari Bahasa mengkaji Menelaah Belajar Tadarus Tadarus itu diambil dari Darossa yang artinya adalah mendalami Ini satu akar kata dengan madrosa Jadi Tadarus itu kalau misalkan sekarang di bulan Ramadan itu Jadi mendalami Al-Quran Mendalami Al-Quran Madrosa itu tempat mendalami ilmu Mudaris itu yang mengajarkan Jadi satu akar kata Inilah hebatnya bahasa Arab Dari satu akar kata bisa menjadi banyak kosa kata Salah Salah aja huruf satu yang kita sebut langsung artinya berubah ya Bia Masya Allah Artinya akan berubah Maka ada bahasa mu'alim Mu'alim itu yang mengajarkan Mu'alim Ada orang alim Orang yang Aslinya adalah orang yang mengetahui Tapi akhirnya Makna ini mengandung orang alim itu orang yang Tawadu Paham ya Yang rendah hati Orang yang paham Orang yang mengerti Tawadu itu bukan Tawarnaduit bukan Bukan Itu Tawadu Tawadu itu Apa sih ini artinya? Rendah hati Oh rendah hati Tawadu idamani tafinna sirifatan Rendahkanlah hatimu serendah-rendahnya Ketika kita mendapatkan kemuliaan Mendapatkan satu kehormatan pada masyarakat Setiap perbuatan bisa jadi dalam kesendirian orang lain gak ngeliat Termasuk puasa nih Maka puasa ini ya Ibadah yang urusannya antara hamba dengan Allah langsung Direct connection Hubungannya langsung kepada Allah Kata Allah Puasa ini urusan hamba dengan aku Dan salah satu pelajaran yang diambil dari berpuasa itu adalah Kejujuran Kejujuran Arkan puasa gak sayang? Belum batal ya? Jujur alhamdulillah Karena mungkin dia tahu Dia faham bahwa Allah lah yang maha mengetahui segalanya Gak boleh bo? Enggak boleh bo? Enggak Semangat Arkan Jujur yang paling berat itu Jujur terhadap diri sendiri Karena kita bisa Jujur sama orang lain Tapi jujur dengan diri sendiri itu Sama aja dengan kita belajar Jujur terhadap Allah Karena Bersembunyi di lobang semut yang paling kecil Sekecil apapun Allah pasti tahu Allah maha mengetahui Kenapa? Karena CCTV Allah itu udah ada dalam tubuh kita Ustaz kok ada sih CCTV dalam tubuh kita? Ada Apa bentuknya? Jantung yang berdetak Nadi yang berdenyut Kaki yang melangkah Mata yang menatap Mulut yang berbicara Hidung yang bernafas Telinga yang mendengar Jari jemari yang bergerak Rambut yang terurai Itu semua adalah CCTV Allah Semuanya nyambung ya Bi ya? Nyambung Jadi itu ciri-cirinya ya Iya CCTV Allah itu artinya Mata kita mungkin gak bisa melihat Tapi kan ada telinga yang bisa mendengar Iya Dan telinga itu Siapa yang ditipin? Allah Allah Berarti pendengaran kita Itu sama dengan Allah yang maha mendengar sebenarnya Masya Allah Baik Abi Ditahan dulu ya Pemirsa Jangan kemana-mana Kita akan kembali tentunya Setelah kita istirahat dulu Tetap di Asma'ul Husna Insya'Allah Berkah Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Video Extend yang terhiv 심 a crash Enjoy Pai Switch kaik situasi Geogen Wah Sip assessment Compl惑